Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya Kembali lagi bersama Ibu Yusi dalam pelajaran matematika pada kelas 4 Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk Berdoa di dalam hati dimulai Berdoa dicukupkan Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai taksiran Adapun tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat melakukan penaksiran dalam operasi hitung 2 bilangan cacah dengan taksiran atas Anak-anak, apakah kalian mengetahui apa itu taksiran? Ibu kasih tahu ya, taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan dengan seperti berikut ini Taksiran pada bilangan cacah terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik Kali ini kita akan membahas taksiran atas terlebih dahulu ya Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung Berikut ini terdapat contoh taksiran atas Misalnya pada bilangan 7.568,8 dengan taksiran atas kesatuan terdekat menjadi 7.569 Kemudian dengan taksiran atas kepuluhan terdekat menjadi 7.570 Selanjutnya dengan taksiran atas keratusan terdekat menjadi 7.600 Serta dengan taksiran atas keribuan terdekat menjadi 8.000 Baik anak-anak, kita amati dan perhatikan peristiwa berikut ini ya Di sebuah toko buku terdapat 4 macam buku tulis Masing-masing seharga Rp 4.550, Rp 2.750, Rp 2.250, dan Rp 1.750 Jika Edo hanya mempunyai uang Rp 10.000, maka cukupkah uang Edo untuk membeli masing-masing satu buku dari 4 macam buku tersebut? Nah, untuk menjawab persoalan tersebut bisa dilakukan dengan cara memperkirakan atau menaksirkan harga dari setiap macam buku tulis tersebut Buku ke-1 dengan harga Rp 4.550 dengan taksiran atas keribuan terdekat menjadi 5.000 Buku ke-2 harganya Rp 2.750 dengan taksiran atas keribuan terdekat menjadi 3.000 Kemudian, buku ke-3 harga Rp 2.250 dengan taksiran atas keribuan terdekat menjadi 3.000 Selanjutnya, buku ke-4 harga Rp 1.750 dengan taksiran atas keribuan terdekat menjadi 2.000 Sehingga, total harga ke-4 buku tersebut dengan taksiran atas menjadi Rp 13.000 Dengan begitu, kita dapat simpulkan bahwa ternyata uang Edo yaitu Rp 10.000 tidak cukup untuk membeli ke-4 buku tulis tersebut Melainkan, hanya dapat membeli sebagian macam saja Contoh soal Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas Nomor 1, 12 dikali 18 12 dibulatkan ke atas menjadi 20 18 dibulatkan ke atas menjadi 20 Sehingga, 12 kali 18 dengan taksiran atas menjadi 20 kali 20 sama dengan 400 Kemudian Soal kedua 81 dibagi 23 81 dibulatkan ke atas menjadi 90 23 dibulatkan ke atas menjadi 30 Sehingga, dengan taksiran atas 81 dibagi 23 Menjadi 90 dibagi 30 sama dengan 3 Sebagai bahan latihan Anak-anak, coba kerjakan soal berikut ini ya Sekian untuk pembelajaran matematika kali ini Terima kasih atas perhatiannya Tetap semangat belajar Dan jaga kesehatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya